Halo semuanya, welcome back to my channel di video kali ini saya akan mereview sekaligus unboxing ya microphone Boya yaitu Universal Cardio with Microphone oke disini untuk merekannya ya, jelas Boya dan untuk modelnya disini ada BIM-M1, disini ada script code nya juga nih buat ngecek ke aslian produknya ya disini juga ada compatible nya compatible untuk di smartphone tape smartphone, apa nih, laptop atau desktop, terus kamera atau DCLR ya DCLR atau mirrorless ya semacamnya terus disini ada disini ada ini apa ya, handycam teman-teman, atau disebutannya itu cam recorder ya seperti itu key terus disini terus disini disini BIM-M1 Universal Cardio with Microphone disini juga sama ya BIM-M1 teman-teman disini disini ada fiturnya dan spesifikasinya teman-teman disini ada disini ada fiturnya yang pertama ya fiturnya yang pertama ya fiturnya yang pertama itu adalah compatible dengan smartphone tablet terus DCLR kamera consumer game recorder audio recorder dan masih banyak lainnya ya teman-teman berarti ini dia ini maksud audio recorder ini seperti apa ya amplifier teman-teman terus mixer yang gitu dia bisa di record menggunakan komputer terus melalui mixer seperti itu oke disini untuk fitur selanjutnya yaitu compact dan ringan untuk ukuran original oke jadi dia ini ini gak berat ya teman-teman dan sudah pastinya ringkas compact itu ringkas dan berarti mau kemana-mana itu artinya compact terus disini ada rock metal construction berarti dia ini berbahan metal ya tasnya oke terus fitur selanjutnya tidak menggunakan baterai selanjutnya disini ada professional rear windshield include ya disini kita juga dapet rear windshield rear windshield itu yang seperti ini teman-teman seperti ini busa-busa seperti ini namanya fury windshield oke seperti itu untuk fiturnya selanjutnya disini ada spesifikasi teman-teman oke untuk spesifikasinya ini pertama ada polar pattern yaitu kardioid jadi kardioid itu dia merekam dari 3 sisi teman-teman nanti kita lihat ya kalau misalkan broadcast microphone dia hanya satu sisi kalau kardioid ini dia bisa 3 sisi teman-teman jadi lumayan ya bisa dibilang nanti suaranya teman-teman tejar nih jadi sesuai dari 3 input mikrofonnya tidak akan ada suara yang input teman-teman seperti itu oke selanjutnya itu ada frequency response 35 sampai 18 kHz kurang lebih 3dB ya teman-teman terus disini ada sensibilitasnya minus 42dB kurang lebih sampai minus 1dB ya atau 0dB dan dia itu sepeda dengan di 1V per PA di 1KHz ya disini ada sinyal untuk noise ratio-nya 76dB SPL dan untuk jack-nya ya plug-nya itu jack untuk jack-nya ini dia menggunakan jack berukuran 3,5 mm TRS dan TRRS terus disini juga berarti dia sudah universal ya udah jack rata-rata soalnya di 3,5 mm seperti itu oke disini dimensinya dimensinya itu 22 mm dikali 81 mm 22 mm itu dimensi mungkin bulatnya dimensi bulatnya itu di 22 mm dan untuk dimensi panjang itu di 81 mm teman-teman dan disini untuk untuk beratnya berat berisinya itu di 86 gram tanpa menggunakan seperti holder terus fury bin shield dan kabel-kabel ya teman-teman ya coba peringan lah oke produk ini dibuat di China ya made in China lapa koreknya itu Shenzhen GHS photo industry oke buat teman-teman tadi mau ngecek korea dengan script udah teman-teman bisa langsung ke website ke website ini ya boyanya yaitu www.boyastripmake.com atau bisa juga di www.ghs.com oke teman-teman sekarang kita buka oke mikrofonnya teman-teman kemudian oke 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 teman-teman Dia Anda manual buka disini Instruksi manual disini dia berterima kasih sudah membeli Boya BMM1 ini Oke 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 Lalu disini ada tulisannya Boya BMM1 ini adalah hardware microphone Ya spesial desain untuk meng-improve suara Suara dan hasil kualitas dari video dengan basis built-in microphone teman-teman seperti itu ya Ini ada fiturnya Complic on camera microphone Oke Compatible ini udah Kita baca tadi Terus Selanjutnya spesifikasinya ini Ritamanya satu nih Di transducer Yaitu Electric condenser ya teman-teman Condenser Oke Selanjutnya disini What is What's included Oke What's different Dari sini untuk microphone Untuk jacketnya Oke Disini ada spesifikasinya Ini spesifikasi dari frekuensi responnya ya teman-teman Seperti ini Ada diagramnya Dan ini seperti ini Oke Begitu Oh Disini ada troubleshooting ya Buat masalah-masalah atau problem-problemnya Misalkan microphone tidak bekerja disini ada nih measurenya Masukupain aja Disini misalkan noise Noise Ambience juga ada suruh ngapain ya solusinya Jadi Manual book ini lengkap ya Disini saya masih cina Oke Ini dia website resminya nih www.boyastripmic.com ya Oke Kita taruh pojok aja dulu ya Kita lihat microphone-nya Ini 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 microphone-nya Dan ini ada holder-nya nih Holder microphone-nya Seperti ini Dan disini ada kabel-nya Jadi teman-teman disini Kita juga dapat pojoknya ya Dari bahan kulit Dan disini ada embosan mereknya yaitu Logo Boya dan Boya iya nih Boya dan logonya Oke Kita lihat disini untuk kabelnya Oke Mikrofonnya disini nih Jadi dia itu menangkap dari tiga sisi Ini memang Cardio Weight-nya satu Dua Dan tiga Ini bagian atas Nggak ada ya Jadi dia merekodnya di bagian sini nih Jadi suruh dari belakang tuh Bisa dibilang tidak ter-record ya teman-teman Jadi ter-record suaranya di bagian sini nih Seperti itu Dan belum juga Nanti ditambah buat ini Mengurangi noise ratio-nya ya Teman-teman Fury Beansil Wuhh Makin-makin teman-teman Dan jadi teman-teman protokannya itu Ini ya Reknya ini Terus selalu di Paling atas Dan misalkan begini kan Dia begini Terus di bawah Pastikan dia selalu seperti ini Supaya merekodnya benar-benar jelas ke depan Jadi Sekarang Kita pasang Ini Di dalam ini kayak busa gitu teman-teman Tuh Busanya Di sini ada bulu-bulunya Ini bulunya halus teman-teman Ini dia Kita pasang Dibu-bulunya halus teman-teman Dibu-bulunya halus teman-teman Tengah Dibu-bulunya halus teman-teman Di sini Terima kasih. 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 ini nih oke jelas ya iya sekarang kita cobot buat temen-temen juga yang ini tuh apa yang bisa dibilang ya sangat direkomendisikan lah temen-temen daripada mikrofon yang ntar kita bersin dulu ya ini kita masukin ke pots dulu ya ini 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 selamat menikmati oke teman teman yang sebelum tadi ya jadi mikrofon itu sangat worth it ya buat teman teman yang suka ke outdoor jadi kan perlu audio yang lebih mumpuni ya untuk kualitasnya dan sebelum dari saya memilih itu saya ini menggunakan mikrofon seperti ini teman teman ini murah ya teman teman ini ya ini itu mikrofon apa ya clip ini panjangnya 3 meter ya eh sorry 2 meter ini di ini udah rusak ya ini buat teman teman yang banyak merkenya apa ini toughware teman teman kalo di marketplace teman teman cari aja mikrofon clip toughware nanti ada kok ini ini dulu sih beli harganya berapa ya 20ribu orang atau memang ini murah cukup pasang di ayway nah seperti itu ini udah bisa dicopot nih ini udah susah lagi ya masalahnya oh teman teman copot ya teman teman gak pake oke oke kita pasang lagi oke oke seperti ini ya dan ini pun sebenernya udah rusak ini ini bising ya teman teman jadi gak bisa ngejepit lagi oke buat teman teman yang penasaran sama suaranya mungkin aduh nge-record teman oke nanti ada di ini ya di cuplikan ya Liberty ya seperti itu untuk klip mikrofonnya ya Terima kasih. Oke teman-teman, setelah ini mikrofon, dua mikrofon tadi, saya juga kalau untuk kamera seperti DSLR atau mirrorless, saya ada mikrofon khusus juga, yaitu, ini dia, cardioid mikrofon dari Rudy, teman-teman, ini dia ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini dia khusus untuk ke DSLR aja ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, ini dia ya, teman-teman. Satu. Ini satu, dua, dan tiga. Sama. Kita bisa sama kardioid. Ini kotak kayak memang di sini ada holdernya nih ya. Sama juga bisa ke tripod, cuman kayaknya beda deh. Karena dia bukan universal. Ini, nggak muat, teman-teman. Karena beda. Oke. Di sini ada pun camot ke mountnya. Oke, dan di sini ada on-offnya ya, teman-teman. Dan misalkan, 9 on kan, terus di sini warna merah, berarti baterainya itu habis, teman-teman ya. Dan di sini dia menggunakan baterai 9 volt, teman-teman. Oke, di sini Rode VideoMic. Tunggu lihat baterainya itu, ini di slide ke belakang. Sudah, baterai 9 volt. Kalau teman-teman nggak tahu baterai 9 volt, berarti belakangnya baterai kotak. Seperti ini ya, benda kekurangannya plus minus. Di sini 0 disable nih. 0, 0, minus 0, minus 20. Oke. Ini itu untuk nyetting ya, teman-teman. Ini kalau kiri semua ini 0 disable kan ya. Kalau misalkan yang atas di kiri, yang bawah ke kanan, itu minus 10. Misalkan yang atas ke kanan, yang bawah ke kiri, itu minus 20. Tapi di sini saya ke kiri, ini semua atas ke bawah. Jadi dia 0 disable. Seperti itu. Oke, di sini ada plus minusnya nih. Minus di kiri ya. Pas di kanan, kita lihat. Minus, plus, ini kita masukin. Oke. Seperti itu. Yang tidak bukan baterainya, tidak akan urut. Tuh. Tuh. Dan dia tidak akan bisa merecord audio juga. Kalau tanpa menggunakan baterai ya. Gas. Oke. Seperti ini. Oke. Seperti itu untuk mikrofon dari Roddy ya. Teman-teman semuanya. Kita lihat di sini depan. Sini ada ini ya. Kamera aksi. Yaitu bisa orang-orang bilang itu apa ya. Action camera. Oke. Ini dari merah berikan Nova. Ini ada berikan Nova. Apa. Di sini juga udah. Ada harganya nih teman-teman ya. Coba teman-teman lihat. Bentar bentar. Kita copot. Akrilika dulu ya. Nah. Waktu ini. Kita pinggirin dulu ya. Nah. Waktu ini. Kita pinggirin dulu ya. Oke. Ah. Sekarang kita lihat. Ini. Pertama-tama itu. Sudah. Merknya ya. Dari Brika. Harganya 1.3. Sudah kita lihat ya. Sudah kita lihat ya. 1.3. Ya. Kembali 10.000 ya. Ya. Enggak usah di ini lah teman-teman. Anggap aja. 1.3. Eh. Di ulitnya. 1.3. Terus untuk melihat. Ini modelnya sendiri ini adalah. Bipro 5 Alpha Edition. Yang Mark 2S ya teman-teman. Untuk melihat di sini. 2S. Sinever Key 35 PS. 2.7 ke 30 fps. Terus di sini untuk. Ehm. Fotonya. 16MP. Terus ada juga. Bisa sebelum frame bersiakan. Untuk burst fotonya. Di sini sudah. Wifi control view share teman-teman. Jadi. Aman. teman-teman. Ehm. Jadi teman-teman bisa. Ehm. Ehm. Apa ya. Ehm. Melihat view ini ya. Ehm. 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 format microphone juga kita dapat ya. Ehm. 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 file. Front. Frontnya 0,5 inci. Untuk LCD frontnya ya. Untuk back back LCDnya ini 2inci. Oke. Usb port. Ini untuk port-portnya ada usb port, ora créd pord, Amy port, 235mm port, dan microSD card slip juga. Ini untuk koneksinya Wifi 802 Bit X11 ya teman-teman. Nah, RAM-nya sampai 25 meter persegi Storage-nya itu Menggunakan microSD Dia juga sudah support dari microSD yang biasa Sampai yang HC dan SC Yang paling kencang Dan dia juga Jadi, ini ya 64GB ya untuk kapasitas maksimalnya Untuk baterai ini 1000mAh Rechargeable battery Untuk dimensinya ini 60mm x 41mm x 22mm Untuk beratnya 65 gram Disini juga sudah waterproof ya Sampai 4mm kedalaman Bersebatanya ini 10 foto per shoot di 16MP Time-lapse-nya juga ada nih Dari 0,5 detik, 1 detik, 2 detik, 5 detik 10, 30, dan 60 detik Seperti itu Oke, setelah itu disini Untuk exposure-nya dari minus 2 sampai plus 2 Ini perlu ke recording-nya Ini dari off 2 menit, 3 menit, 5 menit Seperti itu ya teman-teman Oke, disini untuk software aplikasinya Ini sudah support di App Store dan Google Play Store Ini dia Prolima ya Fitur-fiturnya 4K Ultra HD World Angel 17 derajat Kalau LCD, Love Recording juga ada Burst photo The Time-lapse-nya juga Dari Speed Recording dan Estrano Ini bagian depannya Coba bagian lalang Oke Ini dibuat di China ya teman-teman Disini ada tulisannya tadi Sampai Ini negara pembuat China Sudah, ya teman-teman Ini tuh sisinya Kecabut teman-teman Oke Tutup-tutup dulu Ini Ini dia Yang kita dapet ya teman-teman Ini ada skeleton casing Kita coba Malumnya susah Oke Ini kita pinggirin dulu Seperti ini Ini untuk Buat POV-nya Buat POV-nya Ini cukup pencang ya teman-teman Apa ya Itu coba Plastik mungkin Nari coba plastik ya Nah itu Berlepas Jadi ini Hati-hati ya Jangan lupa Kepit tangan Karena sakit Oke kita lepas Sekarang kita coba Masukin 20-nya Kesini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini dia Seperti ini sini untuk pasangnya ya Hai main rampnya simple dan dulu tinggal pasang extendernya sini adaptornya baru temen-temen colok mikrofonnya ke sini ke adaptornya ya jelas temen-temen habisnya ada 3M Hai ya Hai 3M ya Hai seperti ini kita dapet dua disini juga ada base mounting ini ya untuk provisional cara masangnya seperti ini akan sekarang temen-temen Hai hai Oke Oke seperti itu ya hai 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 Duh, dia harus pelan-pelan Seperti itu aja untuk review ini Base mounting sama publisnya Sekarang kita balikin ke kandangnya Oke Sini Alright Kita masukin Udah Sekarang kita rencanin Oke Nah Sepertinya Untuk repot-repot mounting Sekarang kita balikin Sekarang kita balikin Sekarang kita balikin Sekarang kita balikin Pasin aja Lurusin Udah langsung aja Pencenginnya Nah Udah ini aman Lurus Oke Oke Udah pas lurus Jadi seperti ini Kalau menggunakan tripod ini tripod mini Oke Seperti ini Udah Oke Udah 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 47 Uância Udah 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 Uh hai 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 sudah terlalu lagi ini kita taruh lagi tuh teman-teman ini kita masukin lagi ya hai 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 seperti itu contohnya teman-teman terus Hai apalagi ini ya Hai ini mungkin kita coba ini ya Hai sorry ini tadi sini ya Hai seperti ini untuk membuat kamera POV hai 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 sang ya udah segitu aja tinggal ini dimasukin kerah teman-teman karena ada wajah kalian dan ya jadi kamera POV Atau bisa juga ke topi tapi dia kameranya kebawah kedepan teman-teman Hai itu ya Hai udah sakit teman-teman alur bekas toh hai 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 segitu aja untuk memasangnya gini Hai kihini untuk kami Rappi Pro Hai sering langsung gini hai 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 nice Itu belum kita masukin ya Ntar kita lepas dulu Nah Oke, sudah Ini kita masukin jangan lupa Ini kita masukin jangan lupa Ini juga jangan lupa ya teman-teman Ini jangan lupa Oke, ini juga Pokoknya kita keluarin yang kita pakai ini Saya cuma pakai itu-nya aja ya Apa namanya Itu sih apa ya namanya teman-teman Oh ini seperti ini ya Nah Kita masukin ini Oke, alright Seperti itu Sekarang tinggal kita Ini aja ya Kita masukin ke sini Oke, kita masukin ke sini Ini dia Sekian teman-teman Nah, seperti ini Seperti ini ya Untuk Di prolimanya Wah teman-teman Selanjutnya itu Selanjutnya kita mikrofon-mikrofonan Saya juga ada ini Ini adalah Mini LED ya teman-teman Mini LED Jadi ini tuh Lighting Tapi dia mini Ini sudah berbasis LED teman-teman Jadi Udah Terang ya Oke, disini Marker dari Ulan Z Yaitu Dengan model W49 LED Ini untuk spesifikasinya Jadi ini untuk spesifikasinya Yang pertama itu Untuk model Yang saya sebutkan tadi W49 LED Untuk lasernya itu 49 LED bridge Untuk color temperaturnya Jadi 6.000K Dan untuk Illuminasi ini 800LM Dan illumination angelnya Ini di 60 derajat Dan untuk light distance Ini di 5 meter Untuk working voltage Jadi di 3V Dan untuk powernya ini 5,5W Teman-teman 5,5W Ini yang dimaksud Light distance 5 meter ini Jarak jangkauan Lampunya itu Bisa sampai 5 meter ke depan Teman-teman Kalau kosong Terus ini untuk Angel 60 derajat ini Angelnya Dari samping-samping itu Dia hanya 60 derajat Mengelilingi Apa ya Menyinari Kedepan Seperti ini teman-teman Oke Banging balang-balang Disini Ada Trickled Xiong Moon Terus Bisa digunakan Gimbal Dan bagus Untuk membuat film Oke Terus disini Untuk Upworknya Yaitu Desain Zen Ulanzi Teknologi Yang berpusat Di Shenzhen Guangdong China Teman-teman Ini Saya ada website Resmini Yaitu BBB.ulanzi.com Dan Dia ini Dipalusi Di China Lagi-lagi China Karena Rata-rata Produknya Kita punya Dari China Teman-teman Memang Selain harganya Murah Dan kualitasnya Bagus Kita buka Ini dia Ini ada manual Mungkin Kartu capan Mungkin Ini ada White White Nip Gero Dan Sini ada Kartu Kici Pas Yaitu Quality Control Pas Oke Buat teman-teman Yang gak tau Kici Pas Itu Maksudnya Kalau yang teman-teman Gak Tau ini ya Teman-teman Teman-teman Gak tau Ini kan Kenapa ada Kici Pas Jadi Kici Pas Itu bertujuan Untuk Ini teman-teman Jadi Setelah Produk Produknya Ini Jadi Kan Dia akan Belum Di packing Dia akan Ada Melewati Ujian Quality Control Teman-teman Jadi Quality Control Itu Seperti Dicek Ini Produknya Layak Atau Enggak Untuk Dikirim Jadi Dicek Semuanya Keseluruhan Jika layak Dia akan Diberi Stample Seperti Kici Pas Tadi Bila tidak Dia tidak akan Mendapatkan Kici Pas Berarti Produknya Itu Belum Melos Dari Pengetesan Kelayakan Produk Seperti Itu Jadi Bisa dibilang Walaupun Terimple Ini Tapi Diperhatikan Juga Hal-hal Kecil Seperti Quality Control Pes Jadi Mantap Seperti itu Untuk Quality Control Sekarang kita Lihat Pertama Ini Ada Ketujapan Penjelasan Ini Vlog Master Plain Ulanzi Terus Disini Ada Halaman Halaman Ini Social Mereka Cuma Pake Satu Doang Mungkin Facebook Yaitu Ulanzi Talk Simpel Itu Itu Ya Itu Ya Pake Lakan Di Sini Ada Giveaway 3D Teman Teman Jadi Dia memiliki Produk gratis Untuk Yang Sudah Mereview Produknya Di Hari 3D 3D Itu Hari Selesai Dan Kamu Akan Memenakan Eh Bila Kamu Review Produk On Youtube Di Youtube Dan Menarik Kami Akan Mengirimkan Satu Buah Satu Buah Produk Gratis Jadi Teman Teman Yang Videonya Menarik Dan Di Youtube Untuk Review Produk Ulanzi Ini Teman Teman Punya Kemungkinan Untuk Kesempatan Gratis Produk Dari Ulanzi Teman Teman Wih Keren Keren Ya Selanjutnya Ada Ide Produk Ide Produk Ini Buat Kamu Yang memiliki Sebuah Ide Baru Untuk Ide Ide Untuk Produk Baru Dan Kami If We Make It Happen Dan Kami Bisa Membuatnya Kami Akan Mengirim Anda Satu Kamu Satu Dengan Gratis Teman Oke Buat Teman Teman Yang Punya Ide Produk Menarik Teman Teman Bisa Langsung Kirim Aja Puluhan Si Siapa Tau Mereka Juga Suka Bila Mereka Suka Teman Teman Akan Mendapatkan Produk Itu Langsung Gratis Teman Teman Melarik Ini Teman Teman Oke Disini Ada Si Audition With Us If You Are Willing To Predict 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 In Your Challenging Process And She Audition With Us We Will Give You 5% Of The Annual Sales On This Produk 5% Untuk Pembelian Dari produk Ini Gokil Melan Disini Patut Dicontoh Sama Produce Yang Lain Karena Nggak Pelit Narik Narik Oke Disini Ada Honor Book Yang Berbahasa China 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 Kira Disini Ada Ini Video Like User Guide Ini Serti Tips Disini Ada Peringatan Jelas Yang Peringatan Tuh Misalnya Ada Catatan Untuk Membersihkan Ada Ini Ada Spesifikasinya Ini Working Voltage DC 3V No Power 5,5V Average Lifetime 50.000 Jam Color Temperaturnya 6000K Illumination 800LM Jadi Masih Enjil 60 Derajat Sama 2 Amos Tadi Distansi 5 Meter Sama Berat Berisi 65 Gram Tanpa Menggunakan Baterai Jadi Bisa Dibilang Ini Sangat Ringan Sini Dapat Diagram Ini Nomor Satu Extensive Groove Nomor 2 Speed On Off Nomor 3 Battery Groove Groove Nomor 3 Ini Battery Groove Dan Nomor 4 Ini Battery Groove Disini Ada Power Feet On Off Dan Untuk Colt Cetan Dan Disini Ada Charging For Battery Charging 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 External Mungkin Kalau Teman Tengah Ganti Battery Jadi Bisa Dicars Manual Dengan Charging External Tengah Seperti Itu Nah Disini Battery Dia Menggunakan Battery Berukuran A2 Dengan Jumlah 2 Buah Seperti Itu Ini Teman Seperti Ini Untuk Ini Seperti Ini Io oo Ran .. P Men Eh Oke 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 seperti itu dan disini ada mountingnya disini ada draht juga disini ter-record semuanya bisa tambahkan sama mikrofon-mikrofon yang tadi ya disini coba pasangkan tripod aja ya Oke seperti ini teman-teman seperti ini jika dipasangkan tripod ya saya ingin menangkan tripod ya hai hai saya ingin menangkan adam jika ada satu ini tapi saya ingin menangkan jika ada yang nangUP baterainya itu posisi di belakang sini ini dia dia menggunakan baterai berukuran A2 dengan jumlah dua buah teman-teman ini yang 1,5 volt ya satu baterainya jadi ada penjelasannya nih seperti ini nih yang atas ini yang nonjolnya di kiri ya ini seperti itu yang bawah ini yang nonjolnya di kanan kalau pasang ya teman-teman udah pasti pasang ini oke tinggal dinyalain aja deh disini di puternya Hai saya bunyi klep Hai nyala Hai ini mati seperti itu di simpel mungkin ini juga bisa digunakan sebagai emergency ya Hai cakep Oke begitu untuk review video kali ini buat teman-teman nonton video ini sampai jumpa lagi tombol like comment subscribe thanks for watching and you